Yang kedua, kalau kita ingin jadi santri yang sukses, jadi penerus kiai setelah menghindari makanan-makanan yang haram. Yang ketiga, yang kedua, orang tua kita harus ada rasa mahabba kepada duit. Ada rasa mahabba kepada pengajar, ada rasa mahabba kepada orang-orang yang mendidik anak kita. Sampaikan kepada ibumu, sampaikan kepada bapakmu, kalau anaknya pengen pinter, deketin guru yang ngajar, yang bikin anaknya pinter. Tahu Imam Gojali? Tahu Imam Gojali? Tahu ya? Dalam sejarah Imam Gojali. Imam Gojali ini bapaknya bukan kiai, bapaknya tukang jahit, tukang sol, keliling-keliling. Ketika ia dapat rizki, dia selalu berbagi. Ketika ada orang yang ajar, dia selalu kejar. Bayai puten, saya punya rizki, ini buat bayai. Apa ini? Doain anak saya lagi monggo. Jadi itu bapaknya yang mau mencari. Kalau ada pengajar selalu hadir, kalau ada utang jahit selalu didatangi. Kenapa? Dia pengen anak-anaknya seperti kiai tersebut. Maka ketika Imam Gojali dan Imam Ahmad, anak-anaknya, buat semuanya jadi ulama, jadi kiai. Kenapa? Orang tuanya selalu mahabat kepada orang-orang. Soleh kepada orang-orang yang bintang. Maka sampaikan sama ibumu, sampaikan sama bapakmu. Ketika nengok di pondok, jangan nengok saya ajar, bu. Tengok guru saya. Tengok ustaz saya. Tengok butir saya. Karena lewat tengoknya ibu berhadapan dengan guru saya, akan ada senter. Senter itu akan mantul kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya akan menjadi penerus para ulama dan kiai. Amin. Biarobal. 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 Yang ketiga. Sarapnya agar kita jadi penerus ulama. Yang ketiga. Jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit. Kalau ibumu itu gak pelit. Dia masak sayur, tetangganya dibagi. Dia punya kue, keluarganya merasakan. Ia punya uang lebih, keluarga, sanak pemiliknya, dia bagi-bagi. Ketika ibumu pandai sodakoh. Ketika orang tuamu pandai bersedekah. Maka Allah akan buka tabir-tabir yang ada di hatimu. Dan mendapatkan putuh ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Maka kalau ada santri yang belet disini. Ada santri yang jundel disini. Ada santri yang susah diajarin. Kecili pasti orang tuanya. Pelit, medit, kucir, dibuntuk ghasil. Gitu aja. Amin. Semuanya ini belajar di pondok. Tujuannya mudah-mudahan jadi penerus para kiai. Amin. Ya roba'al. Ya roba'al. Ya roba'al. Yang ketiga. Tarikun anil ma'asih. Santri itu orang yang selalu meninggalkan maksiat. Mata ini sering maksiat. Tangan ini sering maksiat. Mulut ini sering maksiat. Kaki ini sering maksiat. Orang-orang yang ingin menjadi seorang santri. Ya tarikun anil ma'asih. Meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat. Nek. Halo. Kira-kira banyakan baca Qur'an atau banyakan baca WA? Kalau di rumah. Kalau di sini sering baca Qur'an. Kalau di rumah. Awas. Di WA itu banyak maksiat loh. Apalagi kalau sudah ada pandangan hidup yang berbeda loh. Ada sesuatu yang bikin tertarik loh. Pulang ke rumah bukannya hafal. Pegangnya HP. Malam minggu ya. As titik-titik. Wahai adidaku sayang di Pulau Cingga. Cuk-cuk ah. Wahai adidaku sayang. I love you my darling. Kalau kau bangku aku yang jadi meja. Kalau kau baju aku jadi kanjinnya. Kalau kau motor aku jadi bensinnya. Kalau kau pursi aku jadi mejanya. Kalau kau WC aku yang BAB-nya. Awas.